Oke, buat yang pernah nonton film Social Network, pasti inget kan, Mark Zuckerberg itu digugat sama banyak pihak. Bahkan dari partnernya, yang dulu temen kampusnya, karena masalah pemilikan saham di Facebook. Ternyata persoalannya adalah, pada nggak baca tuh kontrak bisnisnya, sehingga saat sahamnya terdilusi jadi masalah. Begitu juga kita banyak menemukan kasus-kasus ya, ada yang bilang penipuan, ada yang bilang penprestasi, ada yang bilang kontraknya nggak lemah, sehingga akhirnya nggak bisa ngambil keputusan. Itu karena nggak awarenya kita terhadap kontrak bisnis yang dibuat. Nah, saya nggak kepengen temen-temen bisnis tanpa memahami kontrak bisnis yang ditanda tangani. Nah, kita akan bahas hal-hal ini, karena ini yang sering terjadi salah paham. Yang pertama, apa syarat sahnya kontrak. Yang kedua, perlu dibuat dalam akta notaris. Semua kontrak. Perlu ada materai dan saksinya juga. Yang terakhir, bagaimana cara membuatnya. Ini pertanyaan-pertanyaan kelihatannya sederhana, tapi sering tidak dipahami dengan baik. Nah, menyokal tentang syarat sahnya kontrak. Sebenarnya ada empat hal yang harus dipahami, ini sederhana banget kok. Jadi, yang pertama adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat kontrak. Jadi, nggak bisa kalau belum sepakat atau sepihak gitu aja, itu membuat kontrak jadi bisa dibatalkan nantinya. Yang kedua adalah cakap hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jadi, ukuran cakap hukum atau boleh membuat atau tanda tangan kontrak itu adalah usia 21 tahun. Kalau di kitab nung-nung hukum berdata. Namun, ada diskusi lagi nih di antara kalangan para pakar hukum. Karena di undang-undang nomor 174 tentang perkawinan itu usia cakap untuk melakukan pernikahan dari 18 tahun, maka kemudian usia 18 tahun juga dianggap cakap hukum. Nah, ini masuk di masyarakat yang mana, tapi menurut saya 18 tahun oke lah ya, karena udah bisa melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adalah adanya akat yang jelas dalam kontrak itu. Jadi, apakah akatnya itu mesti jelas? Ini apakah sewa menyewa, hutang-biutang, jual-beli, dan sebagainya. Nah, syarat keempat adalah objek yang ditransaksikan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, yang diperjanjikan ini boleh gitu loh objeknya ditransaksikan. Misalnya, kita kan kalau misalnya mau jual-beli ganja, itu jelas nggak boleh bertentangan hukum. Jual-beli anak, itu nggak bisa, atau trafficking, ya kan? Nah, jadi, sebenarnya syarat saja kontrak itu empat hal itu tadi, sama sekali nggak nyebutin hal-hal yang lainnya. Apalagi ini, perlu dibuat dalam akta notaris. Tidak. Ada beberapa perjanjian yang memang wajib dengan akta notaris atau dinotarilkan, tapi tidak semuanya. Bahkan perjanjian yang jutaan dolar pun itu dengan perjanjian tanpa dinotaril pun itu sah mengikat. Sepanjang empat hal tadi terpenuhi. Termasuk ini, ada materai dan saksinya, nggak banget, ya. Nggak perlu bahwa kontrak bisnis itu dipersoalkan harus ada materai atau saksinya, nggak. Materai itu sebenarnya adalah bicara tentang konteks pajak terhadap dokumen itu, apakah dokumen itu kemudian bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bahkan sekalipun, kalau misalnya terjadi sengketa bisnis, kontraknya belum ada materai, maka dapat didaftarkan ke kantor pos untuk di nazegling. Diberikan materai, nazegling, itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, jadi jangan sampai nih kita punya pemahaman yang salah bahwasannya kontrak itu harus dibuat pakai akte notaris, ada materai, dan ada saksinya. Nah, ini untuk keperluan pembuktian aja sih. Ada saksi justru lebih baik, tapi tidak wajib dan apalagi saat membuat itu jadi nggak sah gitu misalnya. Nggak. Nah, yang terakhir, gimana cara membuatnya? Oke, kita step by step. Kita bahas. Nah, yang pertama, harus dipahami yang namanya kontrak bisnis itu bukan hanya bisa dipahami oleh orang hukum, tapi semua yang membuat kontrak harus paham. Orang awam sekalipun. Tujuannya, kedua belah pihak harus memahami apa yang harus dilakukan dia. Kalau bahasannya nggak dipahami, maka jadi masalah. Nah, itulah kenapa penulisannya harus sesuai dengan KBBI. Jadi, ketentuan Bahasa Indonesia kaedahnya bagaimana itu harus disesuaikan. Kemudian, judul perjanjian. Perjanjian itu kepalanya harus clear, ada ini perjanjiannya tentang apa. Akan sangat baik jangan sampai kita menulis kepala perjanjiannya apa, konteksnya berbeda. Ya, secara substansi beda dengan judul perjanjiannya. Ya, harus sama. Saya tuh suka orang-orang nyebut, kita mau bikin MOU, MOU gitu ya, Memorandum of Understanding. Padahal kesepakatan yang ada dalam perjanjian atau MOU itu sebenarnya adalah sudah kontrak bisnis. Ada hak kewajiban, ada pembayaran, ada delivery, dan lain-lain. Maka sebenarnya sudah bukan MOU lagi. Karena MOU itu sebenarnya baru ikatan awal. Yang namanya juga Memorandum of Understanding. Bahwa kita bersepakat, kita nanti akan bikin kerjasama ya, yang akan kita buat detailnya dalam kontrak bisnis. Nah, kalau kepalanya MOU, tapi kontennya, substansinya kontrak bisnis, maka sejatinya itu adalah satu perjanjian atau kontrak bisnis, bukan lagi MOU. Dan kemudian identitas para pihak secara lengkap. Ini mesti clear, kita bisnis dengan siapa. Apakah dengan perorangan atau dengan satu korporasi, suatu perusahaan. Nah, nanti kalau nulis dalam perjanjian itu, kita harus pahami. Yang ditulis bukan nama ownernya, tapi nama perusahaannya. Nah, karena implikasinya akan beda. Kita nagihnya, ya mesti nagih ke perusahaan. Kita minta pertanggung jawaban, ya ke perusahaan itu juga. Ya, korespondensi ke perusahaan. Kalau mau detailnya itu, biasanya yang ditulis nama perusahaannya dulu, misalnya PT ABC dalam hal ini diwakili oleh siapa namanya, kemudian dalam kapasitas sebagai direktur utama perusahaan. Jangan ditulisnya di breakdown. Nama siapa perusahaan PT ABC, jabatan direktur utama. Kalau seperti itu, itu sebenarnya identitas pihaknya ini adalah pribadi, personal yang dia adalah direktur di perusahaan apa. Konsekuensinya akan beda. Itu harus pele, tapi implikasinya bisa besar. Nah, kontrak yang baik sebenarnya setelah bagian para pihak, ya, subjek dalam perjanjian itu, itu menjelaskan secara singkat, atau kami sebutnya biasanya resital. Bahwa perjanjian ini itu tentang apa, siapa dengan siapa, tujuannya apa. Jadi ada semacam summary dari kontrak bisnis itu. Yang detailnya kemudian dijelaskan dalam pasal per pasal perjanjian. Nah, isi kerjasama itu tentunya harus memuat objek perjanjian apa yang diperjanjikan. Ini ngomongin apa? Kita mau supply ayam, supply minuman, atau kita mau ada perjanjian investasi yang nanti akan menirikan gerai, outlet, ya, atau apa. Itu mesti clear. Kemudian skema komersialnya, ini mau seperti apa diperjanjikannya. Apakah nanti kemudian ini sebagai distribusi, produksi, dan lain sebagainya. Kontrak bisnis yang baik itu sejatinya sama kayak kalau kita baca komik, baca novel, atau baca cerita yang urutannya dari awal sampai akhir itu nyambung. Urut kalau transaksi itu pertama ini, kedua ini, sampai selesai perjanjiannya. Ya, maka itu setelah bagian yang tadi sudah disebutkan di awal, masuk ke hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing mesti ngapain dan dia berhak dapetin apa sih? Ya, lalu setelah itu masuk ke jangka waktu kerjasama. Sampai ke pengakhiran kontrak. Berakhirnya itu tidak selalu ukurannya waktu, tapi bisa juga karena ada hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, kalau order barang, ya, berakhirnya perjanjian pada saat barang yang di order sampai pembayarannya sudah dilakukan. Maka selesai perjanjiannya berakhir. Atau karena hal-hal lainnya, misalnya kerjasamanya, kita mau buka outletnya ini cuma 5 tahun ya. Nah, setelah 5 tahun, nggak berlanjut. Bisa saja faktornya karena sewa tempatnya, outletnya, ya, dalam waktu 5 tahun itu juga. Ya, dan nggak bisa diperpanjang, misalnya. Nah, yang selanjutnya itu yang sering disebut sebagai boilerplate atau ketentuan umum. Ya, yang ini tuh udah hampir mirip kayak template sering dipakai, tapi tetap harus diperhatikan ini sesuai apa nggak dengan kontrak kita. Yang pertama tentang pernyataan dan jaminan atau representation and warranties. Ya, misalnya kita menjamin, kalau ini misalnya warah laba, kita menjamin bahwa merek itu adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan kita. Kemudian, bahwa person-person yang menurut tanda tangan ini adalah orang yang berhak melakukan tanda tangan dan sebagainya. Hukum yang berlaku, since kita ada di Indonesia, tapi yang pasti pakai hukumnya Indonesia. Ya, jangan aneh-aneh. Saya pernah nemuin satu kontrak gaya banget pakai hukum Inggris. Waktu ada sengketa, bingung banget nyelesaikan di sini. Ya, jadi kalau pakai template juga mesti hati-hati. Kemudian penyelesaian sengketanya mau di mana? Nah, ini juga ada yang kemarin agak konyol saya ngeliat. Kerja sama investasi aja, tapi bilang penyelesaian sengketanya di Basyarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Padahal di Basyarnas yang bisa diselesaikan itu adalah kasus-kasus dengan akad transaksi syariah. Jadi nggak nyambung, ya kan? Kemudian, perjanjian kerasiaan, ya. Non-disculosure agreement, tentu ini juga untuk menjaga biasanya tentang kaya intelektual. Bahkan nggak jarang kalau misalnya ada yang namanya non-competition clause. Kalau udah kerja sama dengan saya, dalam waktu misalnya ini perjanjian berakhir atau nggak dilanjutin, 3 tahun nggak boleh ya ada bisnis yang sama apalagi dengan kompetitor kita. Ini jadi penting perjanjian kerasiaan. Ketentuan lain-lain atau misalnya nanti ada adendum, amendement, sangat mungkin dilakukan sepanjang disepakati para pihak. Nah, justru ketentuan khusus ini yang harus dipahami. Misalnya kalau kita investasi untuk pembukaan outlet, gerai usaha, brand tertentu gitu ya. Nah, itu perlu dipertegah kadang bahwa investasi ini ya khusus untuk keperluan projek itu. Tidak boleh digunakan untuk projek lainnya. Itu sangat boleh. Kemudian kalau misalnya kita mau nyewakan tempat kita gitu ya, atau kita mau share misalnya punya ruko, dua kita pakai buat rumah makan, yang satu kita sewain ke orang lain. Itu kita nggak berharap tiba-tiba penyewanya nyewain lagi ke orang-orang lain. Atau disupliskan. Hal-hal kayak gitu sangat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kita juga. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana memahami kontrak bisnis dan perlunya kita untuk paham kontrak bisnis. Jangan sampai kita bayar kelebihan, jangan sampai terima pembayaran kelamaan, atau bahkan salah menyemakati klausul-klausul hanya karena kita males baca atau tidak berusaha memahami dengan baik. Ingat, kontrak yang baik adalah kontrak yang bahasanya mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Jadi, jangan sampai kontrak kita tuh bahasanya terlalu hukum banget sampai nggak dipahami sama kita yang membuat kontrak itu. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ. Dan enjoy the website, karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada info grafis, dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Saya Bimoprestio, terima kasih telah menonton MyFoodies Class. Terima kasih telah menonton!